Intro Satuan Reserse Kriminal Polres Bungo berhasil mengamankan 3 orang pelaku tindak pidana perjunian jenis dingdong. Pelaku berinisial HF, 17 tahun, diamankan pada tanggal 13 Januari 2018 bertempat di Tanjung Gedang, Kecamatan Pasar, Moro Bungo. Di tempat yang berbeda, petugas berhasil mengamankan pelaku dengan inisial S dan SW pada tanggal 5 Februari 2018 di Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Dengan barang bukti 4 buah mesin dingdong dan uang tunai sebesar Rp319.000. Pelaku dijerat pasal 303 tentang perjudian dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan denda Rp10.000.000. Kapolres Bungo menghimbau kepada masyarakat dan rekan pers untuk dapat membantu memberikan informasi terkait permainan judi mesin untuk memberantas penyakit masyarakat di Kabupaten Bungo. Dan dalam kesempatan ini saya, Kapolres Bungo, mohon bantuan daripada rekan-rekan media pers. Apabila ada informasi di wilayah Kabupaten Bungo ini, permainan judi mesin ini, tolong sampaikan kepada kami. Karena ini merupakan komitmen kami untuk memberantas yang namanya penyakit masyarakat. Dari Jambi, Roy Adwinata, Tribrata TV, Salam Tribrata.